Oke, baik. Selamat pagi semua ya. Kita sudah quiz tadi. Kemudian kita akan masuk di unit 6. Nah, unit 6 ini unit terakhir ya sebelum UTS. Jadi unit 6 materi terakhir, kemudian minggu depan hari Jumat kita akan quiz, quiz besar untuk persiapan UTS. Jadi itu yang akan kita lakukan ya. UTS-nya sepertinya kita akan praktek. Jadi saya akan kasih soal, nanti Anda kerjakan, kemudian setelah selesai nanti saya akan periksa. Jadi soalnya nanti ibaratnya take home. Tes lah gitu. Jadi Anda kerjakan, nanti begitu waktunya habis saya periksa. Oke, jelas ya. Jadi kita akan masuk ke recruitment. Jadi untuk recruitment ini kita bahas di halaman 208. Anda bisa buka modulnya. Nah, ini adalah proses bisnis recruitment. Jadi dimulai dengan adanya posisi kosong. Adanya posisi kosong. Kemudian posisi kosong, si perusahaan akan langsung membuat lowongan. Nah, lowongan ini akan diiklankan. Di-advertise. Diiklankan pelamar baca. Pelamar baca, kemudian mereka apply. Melakukan ini dia, apa? Kayak misalnya kalau online dia registrasi atau kirim ya pakai surat. Nah, di SAP akan dilakukan profil matchup. Ini saya sering cerita, profil matchup itu apa sih? Profil matchup ini dia akan membandingkan antara kualifikasi dari pelamar dengan yang dibutuhkan oleh posisi tersebut. Jadi dengan requirement dari posisi. Jadi dia akan bandingkan kemampuan si pegawai, calon pegawai ya, pelamar dengan kebutuhan posisi. Misalnya untuk manajer IT butuhnya misalnya lunusan S2 IT. kemudian IPK 3,5 menguasai Java, SAP, dan lain-lain. Nah, itu adalah requirement dari posisi. Nah, kemudian ada person, misalnya Budi. Budi lulusan S2 IT, Maranata, IPK 3,75. Dia menguasai Java, menguasai SAP. Nah, jadi dia akan bandingkan. Dari kemudian nanti si SAP akan membuat ranking. Jadi misalnya dari 200 yang melamar, nah dilakukan profil matchup, oh yang cocok kita ambil saja 20 yang terbaik. Supaya apa 20 terbaik ini kita tes. S-psikologi, S-kesehatan. Nah, kemudian baru tes misalnya kalau untuk manajer IT, ada wawancara. Nah, setelah tes-tes itu dilalui, kan nggak mungkin kita 200-200nya kita tes. Boros biayanya. Kita cuma perlu satu orang, kita tes 200 orang kan makan biaya. Lebih baik kita tes cukup 10 atau 20 orang. Yang kira-kira paling baik. Nah, kemudian kalau sudah oke, sudah kepilih, orangnya bersedia dengan kontrak dan gaji yang ditawarkan, maka kita pekerjakan dia sebagai pegawai. Jadi ini adalah proses bisnis dari recruitment. Nah, yang penting juga di unit recruitment ini ada integrasi. Integrasinya antara apa? Integrasi antara recruitment dengan personnel administration. Dalam hal apa? Nah, ingat. Personnel administration ini bicara mengenai data pegawai. Berarti integrasi antara recruitment dengan personnel administration adalah dalam hal internal aplikan dan aplikan data transfer. Yaitu apa? Pelamar yang internal perusahaan bisa ikut melamar. Jadi nggak perlu mengisi data lagi. Tinggal pakai datanya si pelamar tersebut yang di internal. Sudah ada di sistem. Nah, untuk aplikan data transfer, si SAP itu ketika melakukan profile matchup, gimana bisa tahu latar belakang pendidikan, kemudian pengalaman kerja. Ya, tentu saja ada POM yang harus di-input. Biasa kalau kita sekarang melamar, kita suruh mengisi. Mengisi dokumen. Kita isi di situ lengkap. pendidikan, misalnya yang diminta dari SD, SMP, SMA, tahun berapa sampai tahun berapa. S1, S2. Nah, itu semua ditulis. Nah, setelah semua ditulis itu kan dikirim lewat email. email perusahaan. Nah, data itu yang kita bisa jadikan untuk profile matchup. Kita import datanya dari dokumen. Kita import, masuk ke sistem SAP. Nah, ketika kita diterima, si pelamar tersebut diterima, dia nggak usah ketik-ketik lagi. Tinggal pakai data yang dia sudah masukkan ketika melamar. tinggal kita tambahkan saja info type gaji, position, jadi plan working time untuk pegawai tersebut. Jadi, kita nggak usah ketik sampai-sampai lagi. Nah, ini namanya aplikan data transfer. Jadi, ini penting sekali. Suka keluar di ujian integrasi antara recruitment dengan personnel administration dalam hal apa? Dalam hal ini juga. Kemudian ada lagi. Integrasi antara organizational management dengan recruitment. Dalam hal apa? Ketika ada posisi kosong, maka si organizational management akan meminta recruitment menjalankan prosesnya. Jadi, ini adalah integrasinya. Begitu ada vacant position, artinya posisi kosong. Kemudian juga integrasi dengan organizational management adalah requirement profile dari job atau position. Jadi, kita bisa tahu requirement yang diperlukan untuk posisi tersebut itu apa saja. Nah, itu ada di datanya di organizational management. Nah, integrasi antara recruitment dengan manager desktop itu dalam hal profile matchup ini. Evaluasi dan maintain aplikan data. Jadi, kita ketika data profile matchup dapat dari personnel development sama si manager, kita evaluasi. Oh, kira-kira yang ini cocok. Oh, yang ini nggak cocok. Ya. Itu manager desktop. Kemudian, integrasi antara recruitment dengan personnel development yaitu dalam hal ini. Qualification profile, profile matchup, aplikan search. Nah, qualification profile adalah kita melihat profile dari pelamar. Nah, itu kita bisa lihat di personnel development. Kemudian, kita lakukan profile matchup. Itu juga di personnel development. Kemudian, kita bisa lakukan pencarian aplikan. Ini juga ada di personnel development. Jadi, ini adalah integrasi antara recruitment dengan modul, sub-modul apa saja yang ada di human resource. Ini Anda harus perhatikan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ketika posisi kursi kosong, posisi kosong, maka si SAP dia akan men-trigger langsung proses recruitment. Men-trigger proses recruitment. caranya gimana? Nah, ketika men-trigger proses recruitment, yaitu tadi integrasi antara apa? Ini ya, personnel administration dengan recruitment. Nah, setelah itu kita akan melakukan, si SAP akan buat advertise. Nah, advertisement ini ada, bisa muncul di employment office, yaitu di kantornya, untuk merekrut internal. Aplikan. Kemudian, ada recruitment consultant. Recruitment consultant ini adalah agent. Sekarang lagi trend nih. Si perusahaan males lah nyari-nyari orang. Ya, mesti diiklanin apa. Sudah, kita outsource aja. Suruh konsultan cariin. Saya butuhnya yang seperti ini. Nah, tolong dicarikan yang paling sesuai. Nah, kita tinggal bayar. Nah, itu adalah recruitment consultant. Kemudian ada juga melalui media. Press, ya. Recruitment instrument. Jadi, ini misalnya lewat surat kabar, apa, itu adalah recruitment instrument. Kemudian juga kita bisa lewat internet. Jadi, ini adalah cara meniklankan. Nah, setelah diiklankan, tentu saja si Flamar membaca, kan. Nah, kita terima. Kita terima lewat surat kabar. Ya. Nah, sudah baca misalnya koran. Nah, kan banyak tuh. Misalnya iklan lawangan di Kompas ya hari Sabtu, Minggu itu banyak lawangan. Tapi sekarang sudah nggak begitu musim. Banyaknya sekarang online. Nah, jadi ini kita bisa ya menerima. Terimanya bisa surat. Kalau zaman dulu pakai surat, sekarang email. Kemudian kita bisa juga lihat ini tuh dari internet atau eksternal aplikan atau dari internal aplikan lewat intranet. Ya, jadi kita bisa lakukan ini penerimaan berkas. Ya. Tapi sekarang yang paper kalau kita pakai SAP jarang ya. Karena paper itu kan kita mesti lihatin satu-satu input satu-satu. Ya, jadi kebanyakan sekarang malah lewat email. Ya, pakai POM sehingga nanti ketika profile matchup lebih gampang. Oke. Nah, setelah kita terima, nah ini misalnya kita bicara cara input manual ya. Nah, untuk menyimpan data pelamar itu ada dua level. Ya, untuk menyimpan data pelamar yaitu yang pertama itu dia akan merekod basic data. Ya, apa sih basic data? Basic data itu ini, nama, alamat, organizational assignment. Nah, jadi itu recording basic data. Setelah kita merekod basic data, maka kita record additional data. yaitu kualifikasi dia, pendidikan dia, terus pengalaman bekerja dia itu adalah termasuk di additional data. Ini SAP untuk memasukkan data pelamar ada dua. Ya, yaitu recording basic data, yang kedua additional data. Ya, selanjutnya setelah data pelamar kita masukkan, maka si SAP akan non-structuring aplikan. Jadi, kita kelompokkan aplikan itu. Nah, kita kelompokannya keempat. Ya, ada internal atau external aplikan, kemudian aplikan group, kemudian ada aplikan range, kemudian ada aplikan who submit unsolicited application atau those who replay to an advertisement. Ya, kita bahas satu-satu. Ya, di halaman 214 itu ada internal atau external aplikan. Ya, artinya apa? Kita mau mengetahui pelamar ini itu dari internal perusahaan kita atau orang external. Nah, kemudian aplikan group. Nah, aplikan group itu apa? Aplikan group itu adalah mengklasifikasikan pelamar berdasarkan tipe kontrak kerja yang dia apply. Contohnya, dia meng-apply untuk permanent contract atau dia mau sebagai freelancer. Nah, itu kita masukkan dia ke dalam aplikan group. Ya, jadi aplikan group itu untuk mengklasifikasikan pelamar berdasarkan tipe kontrak kerja. Kemudian ada yang namanya aplikan range. Aplikan range itu mengklasifikasikan pelamar berdasarkan hirarki atau fungsional kriteria. Contoh, secara hirarki itu ini itu pegawai eksekutif atau pegawai bulanan atau dia seorang konsultan. Itu hirarki. Kemudian ada fungsional. Kalau fungsional membagi berdasarkan visi. Misalnya dia untuk divisi corporate management, administration, accounting, production, itu berdasarkan fungsional grouping. Kemudian yang terakhir dia berdasarkan to submit unsolicited application. Kira-kira ada yang tahu tidak unsolicited application ini apa? Saya kasih bonus quiznya yang tadi, 20 poin. ada yang mau mencoba jawab bisa? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, Sandra, apa? Unsolicited application itu aplikasi yang tidak diminta. Mungkin kalau pandangan saya, dia bikin aplikasi tambahan sendiri supaya dibikin senang lah gitu, si itunya. Ini kan tipe si SAP membagi si pelamar ke dalam beberapa struktur, gitu. Gak bisa buat-buat sendiri. Oke, coba 20 poin nih quiz yang tadi. Coba, Pak. itu kayak sistem ini, Pak, mencatat aplikasi sebagai apa? Kerasa dong, Frankie, gak kedengeran. Kedengeran, Pak. Halo. Cek. Ya, Pak. Itu kayak ini, Pak, sistem yang mencatat aplikasi sebagai aplikasi yang tidak diminta atau sebagai aplikasi yang relevan dengan iklan gitu, Pak. Kurang-kurang tepat. kurang tepat ya. Sudah lagi. Itu kan liat, aplikasi unsolicited application atau those who reply to an advertisement. Sekarang unsolicited application itu apa? Saya, Pak, boleh coba lagi, Pak. Aplikasi yang tidak diminta tadi adalah permintaan perlindungan asuransi jiwa yang dibuat oleh perorangan daripada agen atau broker asuransi penanggung hubungan yang meneliti. Oh, salah. Jangan lihat Google Translate. Coba gampang kok ini. yang lain menunjukkan ini. Cuma dua yang mau mencoba. Ada lagi? Biasa Theo suka mencoba Theo. Atau Michael Satya. Ini kamu jarang-jarang nongol nih. Pak, saya mau ngetes hadir nggak? atau hanya tulisannya? Michael? Wah, ini Michael ini ngerjain saya nih. Nggak pernah nongol nih Michael nih. Cuman Halo, Michael? Ayo, kamu ngedengerin nggak? 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 Coba saya tes lagi siapa ini ya sekarang Angela peraih quiz tertinggi hari ini Angela Florencia hadir kah? Wah, nggak nongol nih Angela kurangi nih quiznya nih Halo Angela kemana? Oke, saya tes deh tolong semua kamera dinyalakan saya mau ngetes siapa yang hadir kuliah ini Oke, ini harus dicatat nih sini sini nggak ada sini Oh, abis dari toilet coba munculkan dong Michael kemana aja kamu kemana aja mana nih Michael ditutup lagi masa kamu dari toilet terus saya berapa minggu kamu kamu nggak nongol-nongol gimana Michael Jawab atau Michael ditanya dosen ini coba diunyut dulu hey Michael mic-nya nggak bisa yaudah kamu ketik aja kemana aja kamu jarang hadir hadir sih selalu cuman jarang nongol gitu loh ya tolong ya kalau saya sampai mendapati kalian ketika saya panggil nggak ada berarti nanti saya lapor aja ke Kaprodi itu tugas-tugas nggak pernah dikerjain eksersis kamu kalau sama Budoro kok rajin kalau sama saya kok kayak gini ayo si Budoro katanya rajin ngerjain tugas-tugasnya tapi di saya nggak pernah ini sentimen kamu sama saya ya ya nanti ditunjukin ya setelah ini eksersis-eksersis soalnya kamu belum ada nilainya sama sekali ya oke udah sekarang ke Angela ya Angela apa itu tadi unsolicited application oke yang lain bisa matikan kameranya lagi Angela apa unsolicited application halo halo nggak kedengeran nggak kedengeran suaranya apa tadi pak soalnya kurang keras suaranya tadi itu soalnya apa pak saya tadi ke toilet aplikan host unsolicited application itu apa yang tidak diminta dalam perekrutan apa ketik aja ya pak janganlah ngomong aja tamangan atau ngetik durasi ini durasi ini aplikasi yang diterima secara ad hoc bukan sebagai tanggapan atas iklan tertentu diterima secara ad hoc bukan apa sebagai tanggapan atas iklan tertentu sebagai tanggapan atas iklan tersebut masih kurang tepat yaudah ini saya jelaskan aja ya jadi unsolicited application itu ada pelamar yang kenal sama orang dalam perusahaan nah itu jadi dia melamarnya itu nggak pakai advertisement makanya ada baca di situ applicant who submit unsolicited application atau those who reply to an advertisement nah jadi dibagi jadi misalnya kalau yang unsolicited application ini biasa lebih diprioritaskan karena misalnya oh ini temannya saya oh ini anaknya si A oh ini saudara saya nah itu adalah dia nggak baca iklan tapi dia dengar dari saudaranya atau dari mana itu yang namanya unsolicited application jelas ya nah makanya dia bagi oh buat yang pelamar yang seperti itu sama yang pelamar yang benar-benar lihat dari iklan nah itu dia bagi ya oke itu penjelasannya jelas ya Angela jelas iya pak oke kita bisa lanjutkan oke itu mengenai jenis-jenis pelamar nah setelah pelamarnya kan sudah masuk datanya kita bisa lihat profilnya ya profilnya kita bisa lihat ya di manager desktop kemudian nah disini kita bisa melakukan yang namanya aplikan action aplikan action itu misalnya ini ada statusnya dia misalnya yang pertama dia lolos profil matchup maka kita minta dia untuk di interview maka nanti ada statusnya to be interview ya jadi ini adalah aplikan status ada apa aja sih status aplikan nah disini ada macam-macam yaitu ada yang pertama in process yang kedua invite to interview over contract to be hired atau reject bid ya jadi ada statusnya ada in process invite to interview over contract reject to be hired ya jadi ada lima ya status oke nah ini contoh untuk searching aplikan search misalnya kita mau lihat untuk communication skill leadership skill business administration knowledge of englishnya gimana nah maka muncul nih misalnya disini clamartor nilson ya very good very good very good good tom peterson average very good 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 denny smith average average good jadi kita bisa lihat nah ini yang namanya profile matchup ya oke nah kemudian ini kita bisa lakukan di manager desktop yaitu melihat profile kemudian display application document ya kalau misalnya ada pelamarnya ada cv-nya kita bisa lihat kemudian ada aplikan activity aplikan master data qualification profile sama profile matchup ini kita bisa lakukan di manager desktop ya kemudian ada aplikan activity ya tadi contohnya ini to be interview maka ya di dikirimin surat untuk interview ya nah kemudian juga ada aplikan correspondent jadi ini kita mau lihat ya untuk korespondensi kan tadi pelamar misalnya ada 20 yang kita mau pilih nah kita kirimin surat oh silah ini ya datang undangan untuk ikut nah undangan ini kita bisa email sekarang kan sistemnya semua sudah email ya gitu apalagi zaman covid gini sudah gak ada semua online interview testnya online ya nah setelah oke maka CSAP juga bisa langsung mengenerate kontrak untuk ditanda tangan kontrak ini berisi gaji posisi ya kenapa lama dia akan bekerja itu semua ada di kontrak nah kalau oke si Thor Nielsen tanda tangan kontrak maka si Thor Nielsen dari aplikan data dia akan dipindah langsung ke employee data nah ini adalah integrasi antara recruitment dengan personnel administration jadi data pelamar kita langsung pindahkan ke data pegawai ya nah setelah dipindahkan kita perlu mengisi mengisi apa mengisi info type yang belum ada yaitu organizational assignment personal data nah personal data ini sudah ada ya kita organizational assignment kita assign di mana salary kemudian work schedule nah ini yang akan di itu yang akan dilakukan ketika memperkerjakan pegawai baru setelah kita pindahkan dari aplikan data ke employee data ya ini si SAP juga bisa menerima lewat internet sekarang semua juga sudah lewat internet bisa juga pakai electronic attachment ya oke sampai disini ada yang mau ditanya jelas ya pak itu siaran katanya belum di ACC oke 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 Oke, saya sudah share. Ini sudah login SAP, sudah terlihat ya. Sekarang kita akan melakukan exercise 10. Jadi kita akan melakukan yang namanya recruitment. Kita langsung ke solution. Anda lihat saja ya. Jadi nanti Anda bisa lakukan. Ini kan saya rekam, jadi nanti saya share. Oke, ke human resource. Personnel administration. Personnel administration itu personal management. Recruitment. Advertise. Advertising advertisement. Maintain. Jadi kita akan bikin iklan. Oke, kemudian kita lakukan execute. Nah, ini yang sudah pernah dibuat. Nah, sekarang kita mau create. Create advertisement. Nah, kita masukkan. Advertisementnya 500 pager-pager. Berarti kalau saya 0-0. Instrumentnya kita pilih. F-A-Z. Publication date-nya. Misalnya dia minta. Oke, publication date-nya misalnya hari ini, tanggal hari ini. N-nya kita kasih satu minggu. Kemudian, cost-nya misalnya 1 euro. Biaya publikasinya. Kemudian, text-name-nya. Kita masukkan. Iklan. Iklan. R. kosong-kosong, kalau saya kan 0-0, HR 0-0, supaya ini bisa tahu. Oke, kemudian kita mau bikin sign-nya untuk account receivable manager. Nanti kita add ke sini. Kita search AR, man. Nah, ini saya ketemu ya, 0-0, AR, manager. Kalau Anda ya disesuaikan, sesuai nomor login. Nah, ini ingat ketika searching ini adalah kode. Jadi Anda masukkannya, kalau tadi saya AR, man. Kalau Anda ketiknya di buku, waktu kita create posisi ini apa, nah, itu yang disesuaikan. Ya, ini masukkan. Oke, sebentar ya. Oke, kalau sudah kita save. Nah, ini nggak usah diisi, ini maintain text. Ini untuk text-nya sih. Oke, sudah kita back. Nah, muncul iklan kita. Ya. Oke. Kita sudah bikin iklan. Kita sekarang memasukkan aplikan data. Ya, ini kita keluar. Kita ke recruitment. Kemudian kita ke aplikan master data. Inisial data entry. Oke. Kita masukkan di sini. Personal area CAPB. Nah, muncul. BABB Untuk areanya Ketik aja Pasang-pasang Aplikan grup Aktif Eksternal Aplikan range Salary Kemudian kita isi Nama Nama kita aja Adres Adres Alamat rumah ya Jadi ini bebas Postal code Nah Advertisementnya pilih Kita sudah buat Kita sudah buat Kita pilih Setelah itu Just save Personal officer Harus diisi Personal officer P00 Nah ini dicatat ya Ya ini dicatat ya Modelnya Sekarang kita Ke aplikan action Yang ini kita muncul Aplikan 153 Ini kita cari yang Prepare Hiring Kita pilih Kita pilih yang Peter Hiring Ini tanggalnya Ini tanggalnya Beda 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 Di otak Kati Kita save Ini Ini kita keluar Kita lanjutkan Ke Personal Management Administration HR Master Data Personal Action Nah disini Kita masukkan Prepare hiring Sudah Aplikan nomornya Kita masukkan Kita bisa pilih Terus kita Klik transfer Nah ini data transfer Oke Personal Membernya Kita masukkan Ntar saya cek dulu Selamat menikmati ini sebentar saya coba dulu saya cari dulu ya kodenya ini harus diisi terima kasih ini saya lihat dulu kode yang tidak dipakai selamat menikmati terima kasih terima kasih oke ya 53300 itu tidak dipakai ini kan 53300 Anda berarti 01 sampai 030 kita lihat kita lihat terima kasih 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 oke 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 kita save ini sudah ini sudah masuk semua kita tidak perlu otak-otak lagi kita save yes oke oke password oke personal data kita tidak usah input ini terima kasih oke address address juga dia otomatis kita sudah tidak usah isi kita save nah basic pay sesuai kita juga langsung isi bank kita isi ini bank lagi ya 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 oke kita save nah peres ya nah itu caranya kita dari aplikan kita masuk ke pegawai kita 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 display nah ini sudah ada tadi ya ya nah itu adalah exercise jadi nanti anda pakai 533 ya pager-pager ini jangan sampai salah ya jadi itu itu adalah pegawai yang anda oke selamat di mbialiate do in di 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 selamat menikmati